Pemirsa hampir satu pekan ini, harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional terus mengalami penurunan. Hal ini menyusul sepinya kegiatan di masyarakat, sehingga berdampak menurunnya daya beli terhadap komunitas yang satu ini. Awal bulan lalu, harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional di Kota Bajarmasin terbilang cukup tinggi, yakni sempat mencapai Rp29.000 per kilo. Namun kondisi tersebut saat ini sangat jauh berbeda, lantaran terus mengalami penurunan sebesar Rp5.000 per kilo. Pantauan Bajar TV di pasar tradisional Kesatrian Bajarmasin, harga telur ayam saat ini hanya berada di kisaran Rp25.000 per kilo. Menurut informasi salah satu pedagang, turunnya harga telur ayam peras ini lantaran sepinya kegiatan di masyarakat, dan samping itu stok di tingkat pedagang juga cukup banyak, sedangkan pembeli masih relatif normal, rata-rata hanya untuk dikonsumsi sendiri. Terkait datangnya Tahun Baru Imlek menurutnya tidak terlalu berpengaruh terhadap komunitas ini. Beda ketika Natal dan Tahun Baru kemarin, permintaan terhadap telur ayam ras cukup tinggi. Ada turun, jadi Rp25.000 sekilo. Oh, turun Pak Ji lah. Kalau sebelumnya? Kalau sebelumnya sampai Rp29.000. Oh, itu pas pabila itu Pak Ji? Itu sebelumnya Natal itu. Tahun Baru kemarinan? Iya. Kalau habis itu turun Rp26.000? Turun-turun ya, turun-turun. Jadi Rp25.000 ya, G. Ini Rp25.000-nya habis Imlek kah? Sudah habis Imlek. Sudah habis Imlek ke Rp25.000. Sudah berapa hari Pak Ji nih? Sudah berapa hari, kurang lebih semingguan ini sudah. Permintaan turun juga Pak Ji? Permintaan turun juga. Meski untuk telur ayam ras mengalami penurunan, namun untuk jenis telur bebek masih bertahan di kisaran harga Rp2.200 hingga Rp2.600 per biji. Sementara itu untuk komunitas lainnya, seperti ayam ras ukuran kecil dan sedang, masih di kisaran harga Rp32 hingga Rp37 per ekor. Sedangkan ayam ras ukuran besar masih berada di harga Rp50.000 per ekor. Mohail Banjar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.